selamat menikmati dan lawannya bertarung di sudut beras Zona Fighter kelahiran Cianjur usia 29 tahun dengan tinggi banan 165 cm menguasai di Zip Land Boxing rekor bertarung satu kali kalah Fight Out from Lions MMA inilah dia gagak hitam Chap Kholi Kedua lewat juri kita hari ini Bapak Max Bezino dan Bapak Linson Siman Juntak Inspektor Pertanian Bapak Franzino Tirta Juri Gunawan Soma David Strong Kwasit Andri Fighters Let's get it on Dan inilah boot pertama kita malam ini Ranking Fight kelas Flyweight yang akan dipandu oleh Bung Ram dan juga Bung Yuri Silahkan Terima kasih Ovi Ini dia pertarungan pertama kita malam ini Michael Adrianus dengan pada debunya pada pertarungan pertamanya di One Pride Arena melawan Jack Kholi yang sudah satu kali kalah kita lihat masih measure distance Michael langsung intercept ya tendang dengan front kick tadi dengan front kicknya kita lihat ini keduanya bermainnya juga pelan dulu ya kayaknya masih ingin tahu reaksi masing-masing ya betul kita lihat catatan saya juga Jack Kholi kemarin itu dia kalah dengan pressure dia ditekan oleh Harinto Jaya yang bertubi-tubi diserang terus dan dia kalah kelihatannya dengan style-nya Michael Adrianus ini oh oh masuk saja hook kanan masuk dia lihat dia mendapatkan double underhook disini Jack Kholi mendapatkan double underhook jantung mencoba track down tapi tidak berhasil titranya gagal lakukan non-dipik lagi di blok dengan dengkul oleh Jack Kholi nah dengkul sudah dia dia bisa mengecek ya ditahat di blok close kakinya jadi sehingga tendangannya tidak masuk ya betul disini oh masuk masuk kali ini bukan hanya dari dia pikir dari oh masuk juga lagi seperti Tanto banyak menunggu mungkin menyebabkan counter fighter iya Jack Kholi mungkin mengalami counter betul tapi juga kalau sebagai seorang counter fighter dia juga dia juga harus bisa menutup jaraknya sepertinya dia hanya blok menunggu blok menunggu dan dia harus ingat karena akhir dia juga kalah karena oh ini dia baru dia Loki masuk oh hampir kembali saya pikir saya pikir masuk lagi showboating justru tapi justru di lihat dibalas dengan berkanan yang sangat kuat saya pikir dia belum melakukan double leg kalau Michael masuk dia sudah karena tadi kita lihat banyak double leg kalau dilatihkan banyak double leg terus dia buka tangan dia pikir dia akan kebawa ternyata terus habis itu malah masih jual beli pukulan ternyata betul ini catatan saya juga si Jack Kholi itu baru saja pindah ya sebelumnya dia di bulungan boxing untuk kali ini pada pertahunan pindahnya dia pindah ke Lions MMA dimana kita juga lihat oh masuk lagi ini sepertinya jadi jual beli low kick seperti pertandingan antar striker oh masuk hampir saja Jack apa itu pertandingan antar striker mungkin orang pikir mungkin kalau di mata awan jual beli ini ada jual beli tendangan kaki ini apa sih sebetulnya tapi sebetul kalau kita lihat tendangan kaki ini kena satu dua kali lama-lama itu seperti menabung nanti lama-lama bisa gak bisa jalan lagi orang yang betul nanti kalau sudah gak bisa jalan dia juga tidak bisa menendang dia bisa memukul dan kalau sebagai seorang kalau lawan yang pegulat dia tidak bisa memanju lagi dan eksplor dia tidak melakukan labung double leg ataupun syuting ya betul nah ini terus tiga menit sudah berlalu dan masih terus Mike masih lebih berinisiatif untuk lebih banyak kendang sepertinya mencoba switching stance berganti sukses sukses bisa membingungkan Jack Olic hampir capo dan bertubi-tubi Michael sangat agresif dengan kukulan boxing Michael ini sendiri juga kelihatannya lebih banyak ball pun dia terlihat tenang tapi begitu dia masuk langsung merasak dengan inisiatif dan lebih menggunakan timing begitu berhasil betul sedangkan masuk lagi masuk lagi takut dengan Jack Olic ini kebanyakan menunggu tapi tidak bisa menggunakan kesempatannya untuk menjadi suatu counter striker yang effective ya Bu mungkin juga karena dari impact rasa sakit kalian bisa memperlarui secara psikologis juga takut gitu ya takut ya mungkin lagi sakit nah lagi terus nah ini dia Michael terus yang memulai inisiatif yang memulai dengan pedangannya dengan putulannya nah ini dia dia maju dan counter baru saja kita bicara di counter dia masuk lagi Michael terus memburu tapi Jack berusaha melari ya dengan melakukan circle circle round dan Jack untuk pertama kalian bisa maju dan mendorong dengan pukulan maju untuk menyerang dengan pukulan ya ya sedangkan lagi masih terus masih masih melakukan single direct attack ya satu kendangan satu pukulan berhenti betul mungkin Michael masih banyak lebih banyak lakukan attack by combination dengan satu serangan lalu banyak serangan lain masuk dia dia mungkin satu satu kemudian lalu tiga satu terus tiga masuk 1 2 3 cep kebanyakan dia terus saja satu terbaca habis itu mundur mundur dan ronde pertama sudah berakhir ronde pertama dimenangkan oleh Michael saya juga setuju dengan Bu Yuri peserangan kombinasi kombinasinya agresif yang maju ke depan berakhir kebanyakan Terima kasih. 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 Oke, out. Kursi out. Keduanya lebih lelah. Tapi Michael tampak lebih lelah ya? Iya. Dia sudah, tangannya sudah mulai turun. Tadi kalau menendang, formnya juga sudah mulai, eh, sudah mulai agak kendor ya? Sudah, terus tangannya juga. Masih lebih agresif Chap di sini. Betul. Coba kita, tapi keduanya juga temponya juga semakin berkurang ya? Tapi kita lihat, ke ronde dulu, oi, masuk lagi. Tapi saya rasa ini, Chap, juga mungkin kayak dari gymnya banyak menge-push ke latihan stamina, conditioning yang kuat ya. Makanya mungkin bisa last longer. Betul. Dibanding Michael. Kita juga lihat di campnya ini, kita lihat dia banyak melakukan conditioning. Iya. Dan kita juga lihat kemarin Ardi Lumihi. Iya. Itu juga dari Lions MMA. Dia bermain tiga ronde. Iya. Tempunya berjalan terus saja. Iya. Sangat kuat dari susu stamina. Iya. Tapi, ini sepertinya dia juga langsung mulai hajar. Oh, langsung itu dia. Oh, itu keras kena mukanya tuh. Oh, barusan. Michael terkena right cross. Right cross, itu kan. Iya, Michael tidak jatuh. Ini batu juga nih, ya. Kena pukul, telak terus, telak terus, tapi tidak jatuh terus. Tapi tidak jatuh. Tidak jatuh, tidak bergeming. Oke, lelah. Tapi itu, pukulan itu mendarat, itu bukan main-main. Itu pukulannya telak. Telak, telak. Masih juga, dua menit. Dan, Chap. Oh, itu dia. Tendangan lagi. Tendangan ke arah kaki. Iya. Sepertinya Chap sendiri juga kembali ke permainan awalnya ya. Main satu, 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 satu. Dia, dia tidak, apa sih namanya, tidak kembali ke kombinasi yang kita lihat di ronde dua. Iya, satu ronde dua. Seperti dia menunggu timing yang tepat. Untuk untuk melakukan banyak serangan. Untuk mengeluarkan pelirinya. Oh, langsung hampir saja bisa diblok. Untung dicek dengan diblok dengan tangan kanan. Iya. Itu tendangan telak, itu kalau tendang telak. Iya. Tapi ini kalau sebagai seorang point fighter, gitu. Iya. Corner, kalau atau tidak. Mungkin dalam pikirannya, dia pikirkan, oke, saya sudah menang. Saya sudah menunggu. Kita sudah lihat beberapa fighter. Iya, betul. Yang sudah melakukan ini. Tapi, harusnya memang seorang fighter itu, dia harusnya kalau sudah tahu begitu, dia juga harus go for the finish. Setidaknya dia harus terus melakukan, apa itu, melakukan pressure. Iya, agresif. 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 Karena itu akan membantu dari sisi catch control ya. Iya. Dan ini selalu ada, selalu saja ada resiko. Apalagi ini kita lihat tadi. Satu, katakan namanya dua ronde. Ini sepertinya seimbang. Seharusnya kedua pemain ini. Ya, di sini habis-habisan dirampi. Harusnya habis-habisan. Karena ini penentuan. Betul. Ini bukan suatu permainan yang dominan dan sepertinya. Ini masih jual beli satu-satu. Oh, betul. Nah, kedua fighter ini seharusnya itu pada ronde ketiga ini justru habis-habisan. Tapi sepertinya dua menit terakhir ini, dia masih juga belum habis-habisan. Harapan saya justru satu menit terakhir, nanti mungkin satu menit dia akan habis-habisan. Semuanya dikeluarkan. Pukulan, tendangan, bandingan, dan semuanya. Karena mungkin mencari one shot, one kill di sini. One shot, one kill. Satu serangan K.O. Tapi kalau one shot, one kill. Apa? Bung Yuri apa pernah lihat di fight? Wah jarang. Di film aja saya. Di film aja ya. One shot, one kill. Bahkan yang kita lihat pukulan-pukulan dengan fighter-fighter dengan pukulan keras pun, jarang bisa menghabiskan. Jarang bisa lebih ke kombinasi ya. Betul. Mereka tidak bisa menghabisi lawan yang juga berlatih dalam satu pukulan. Sudah tinggal satu menit lagi. Masih beradul kaki. Apakah temponya akan ditingkatkan oleh kedua peserta? Kita lihat juga. Tinggal satu menit lagi. Action! Dan Fasid sudah mengambil, memberganti untuk memberikan action. Dan Michael yang lebih justru meningkatkan permainannya dengan tendangan-tendangannya. Ya, ya. Jack dan justru terus mencari selang. Sungguh saya ingin lihat tuh pada pukulan-pukulan yang pertama. Oh ini dia! Overhand right, last set tapinya. Tapi mungkin kalau dilihat dari banyak pertandingan, pukulan itu kalau sekali kena, kalau impact-nya lebih besar dibanding tendangan. Iya. Tendangan lebih banyak menabung, baru nanti ada impact dibanding pukulan. Kecuali kalau ada high kick satu yang kena gitu ya. Iya, iya. Kecuali kena wajah. Tapi high kick travel-nya banyak sekali kan. Jarak yang harus dilalui itu banyak. 15 detik lagi. Apa kita... Masih juga chapholic masih terus mencari selang. Terasa akan jatuh ke tangan wasit. Harus ke tangan juri. Iya, tangan juri. Ini dia. Sudah mulai flurry, sudah mulai mengejar. Dan harus kita pergi ke keputusan juri. Harus kita ke keputusan juri. Menurut Anda pun juri, siapa yang akan bisa menang? Ronde ketiga ini menjadi penentu ya? Menurut saya Michael. Menurut Anda Michael? Michael sendiri. Dia lebih agresif di ronde ketiga. Dua ronde. Perhitungan saya ronde kedua, maksudnya ronde kesatunya ketolong. Terima kasih. 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 Setelah pertarungan selama tiga ronde. Juri memutuskan hasil kemenangan tipis dari sudut. Kemenangan dari sudut merah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Haulit. Selamat Atas Kemenangan Anda. Itu yang pertama. Dan Anda menjalani pertarungan selama tiga ronde. Habis-habisan total di sana. Apa yang Anda rasakan dalam pertandingan ini? Yang saya rasakan ya cukup senang biarpun. Saya rasa pertandingan saat ini kurang maksimal menurut saya. Mungkin kedepannya saya bisa bertarung lebih baik lagi. Terima kasih. Memberikan pelatihannya kepada saya dan salam buat keluarga besar Tajimayala. Baiklah sekali lagi berikan tempatan untuk Cipole. Selamat.